Y sama dengan X pangkat 2 min 4 X dikurangi 5 Maka Y sama dengan X nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad La hawa wala kuwata ila dila Selamat datang di video pembelajaran Akademi Masyirfan Jangan lupa dukung terus Channel Akademi Masyirfan Dengan cara subscribe, like, and share video-video yang ada di channel Akademi Masyirfan Pada video kali ini Masyirfan akan membahas soal matematika Tingkat SMA-MA Jenjang program IPA tahun 2018 paket 3 Baik kita langsung saja ke soalnya Soal nomor 18 Kita baca terlebih dahulu soalnya Persamaan garis singgung grafik Y sama dengan X pangkat 2 Dikurangi 4 X Dikurangi 5 yang Sejajar dengan garis 2 X min Y Kurang 6 sama dengan 0 Adalah bla 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 Pertanyaan atau Yang diminta oleh Nomor 18 itu sahabat AMI Mencari persamaan garisnya Artinya Untuk menyelesaikan soal nomor 18 Sahabat AMI Pahami konsep yang pertama Turunan fungsi Yang kedua Gradien dari sebuah garis Yang ketiga Yaitu persamaan garis Tahapan-tahapannya Yang pertama Sahabat AMI Tentukan dulu Gradiennya Yang kedua Kita akan menentukan Nilai X dan Y Dan yang terakhir Yang ketiga Kita akan menentukan Persamaan garis Yang diminta pada soal Nomor 18 Baik kita langsung saja Tahap yang pertama Gradien Kita akan menentukan Gradien dari Garis 2X Dikurangi Y Dikurangi 6 Sama dengan 0 Karena persamaan garis singgung Jadi kita akan mencari Persamaan garis singgung Y Yang sejajar dengan Garis Garis 2X Min Y Kurang 6 sama dengan 0 Maka 2X Min Y Min 6 Sama dengan 0 Ya Kalau ingin kita Mencari gradient Kita buat Y sama dengan Min Y Sama dengan Min 2X Positif 6 Ya Karena disininya Bukan Y Tetapi negatif Y Maka kita kalikan Keseluruhannya Dengan Negatif 1 Y Sama dengan 2X Negatif 6 Maka nilai Gradiennya M Gradien atau M Itu sama dengan 2 Kita sudah dapatkan Dari tahapan yang pertama Yaitu Gradiennya Sama dengan 2 Tahapan yang kedua Kita akan menentukan Nilai X Ya Nilai X Dan Y Karena sejajar Perhatikan Persamaan garis Singgung Karena Y Sama dengan X Pangkat 2 Dikurangi 4 X Min 5 Sejajar Dengan garis 2 X Min Y Kurang dari 6 Sama dengan 0 Ini sama saja Dengan M Karena sejajar Sama dengan M Sama dengan Turunan pertama Dari Y Aksen ini Ya Dimana Nilai Y Y nya itu Y Sama dengan X Pangkat 2 Min 4 X Dikurangi 5 Ya Gradiennya berapa? 2 2 Turunan dari Fungsi Y Turunan pertamanya 2 X Min 4 Ya Maka Boleh saya tulis 2 X Sama dengan 4 Ditambah 2 X Kita dapatkan 2 X 6 Maka kita dapatkan X nya itu Sama dengan 3 Kita sudah dapatkan X nya Sama dengan 3 Maka tinggal kita cari Variable Y nya Ya Maka X Sama dengan 3 Substitusi Ke Y Sama dengan X Pangkat 2 Min 4 X Dikurangi 5 Maka Y Sama dengan X nya Kita ganti dengan 3 3 Pangkat 2 Dikurangi 4 Kalikan 3 Dikurangi 5 Maka kita dapatkan 9 Negatif 12 Min 5 Maka kita dapatkan Y nya Sama dengan Negatif 8 Ya Nilai X Kita sudah dapatkan 3 Nilai Y Kita sudah dapatkan Negatif 8 Maka kita akan mencari Persamaan garis Tahap yang ketiga Tahap yang ketiga Yaitu Persamaan Garis Garis Rumus persamaan garis Jika diketahuinya M Sama dengan 2 Dari sini Ya X S nya 3 Y nya Negatif 8 Jika Rumus persamaan garis Jika diketahui Sebuah titik Dimana titiknya itu X,Y Dan Sebuah gradient Maka Formula Persamaan garisnya itu adalah Y Dikurangi B Sama dengan M X Dikurangi A Dimana Y B nya itu adalah Y Negatif Negatif 8 Sama dengan M nya itu adalah 2 X A nya itu adalah 3 Maka kita dapatkan Y ditambah 8 Sama dengan 2X Min 6 Ya Atau Y Min 2X Ditambah 14 Sama dengan 0 Ya Maka kita Buat X nya itu Menjadi Positif Kita kalikan Keseluruhannya Dengan Negatif 1 Positif 2X Min Y Min 14 Sama dengan 0 Maka Inilah Persamaan Garis Yang Diminta Pada Soal Nomor 18 Baik Jika ada Pertanyaan Silahkan Sahabat Ami Komentar Di kolom Komentar Yang ada Di bawah Deskripsi Video Youtube Ya Dukung terus Channel Akademi Masirvan Jangan lupa Share video Videonya Ketemu Lagi Di video Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu